Hati-hati ya, ibu harus kenali Setan rumah ini sangat jahat bu, setan rumah ini Dia punya tiga tugas Punya tiga tugas Setan rumah ini tugas pertamanya, dia akan memecah belah hubungan suami istri Tugas pertama Jadi ketika seorang belum berakad Itu dia akan dibuat bermaksiat Sedekat mungkin, sehingga melanggar ketentuan Allah Ingat ya, lamaran itu, itu baru lamaran, belum akad Belum akad, jadi belum halal disitu Ya Masya Allah, apalagi yang belum dilamar Di jalan sudah berdua, naik beca berdua Seakan-akan beca milik bersama, tukang beca gak ada Jalan macam-macam Itu salah, supaya maksiat Foto sebelum menikah, sudah dekat, macam-macam Itu sudah keliru Tapi kalau sudah menikah, bu Bagaimana caranya supaya pecah hubungannya Setan ini akan menggoda Bagaimana harmoni rumah tangga supaya pecah Itu dah sim, salah satunya Makanya jangan kaget, bu ya Jangan kaget ya Saat pertama menikah, semua indah Ibu sudah paham semua Tapi kalau misalnya lebih dari beberapa masa Yang jelek kan pasangan, jangan ada yang lain Ibu pernah gak mengalami seperti ini Suami mau merangkat ke kantor Masya Allah Mah, kantor dulu Yaudah, hati-hati Suami orang Ke kantor, pak Masya Allah Suami sendiri gak begitu Suami orang bisa lain Sama laki-laki juga Istinya mau ke pasar Pak, ke pasar Yaudah, hati-hati Isti orang Ke pasar, bu Singkat ya Kayak kelihatan Tapi nyata kan Coba teman-teman yang pramugari Misalnya Pak, teh atau kopi? Masya Allah Lembut sekali Pernah gak sama suaminya begitu? Mas, teh apa kopi? Pernah gak? Itu gak mudah Quran surah kedua ayat 102 Dasim, satu menggoda rumah tangga Kedua, dia maaf ikut dalam makanan dan minuman yang kita akan konsumsi Tugas keduanya, dia ikut pada makanan dan minuman yang kita konsumsi Jadi kalau ibu mau minum misal, minum ya Itu kalau ibu tidak menyebut nama Allah di dalam ya Minuman itu sebagian diminum oleh setan Jadi saat dia Maaf ya Saat ibu misalnya minum Ibu tidak mengucapkan kalimat Allah Misal, minimal Bismillah Ibu tidak mengucapkan itu Maka setan ini akan berkata pada kawannya Pada kawannya Kita punya bagian di minuman itu Tapi kalau anda misalnya Alhamdulillah Anda misalnya ucapkan Bismillah Dia akan berkata kita gak punya bagian dari minuman itu Kalau anda lupa Kemudian anda minum lupa Kalau anda ucapkan Bismillah Misalnya kan Hi awal huwa akhiru Awal dan akhirnya Maka dia akan muntahkan lagi Ternyata ini bukan punya saya Yang ketiga Yang ketiga Setan ini Bertugas untuk Masuk pada ruang kosong Jadi dia menunggu ruangan yang kosong Yang tinggalkan Maaf bu ya Ini kan ada kamar-kamar di atas ya Misalnya atau di samping Ibu saat pergi tuh Turun ke bawah Tinggalkan aja Itu setan masuk Sudah sih masuk Dia menunggui setiap ruang kosong Kamar ibu tinggalkan Itu setan masuk Paling gak saya teruskan dulu ya Oke ya Jadi ketika Saya ulang Ibu tinggalkan Setannya masuk Nah maaf Apalagi tempat yang jarang dikunjungi Dan kotor sifatnya Maka di toal itu tempat setan Banyak Makanya jangan berlama-lama Nah cara mengusirnya bagaimana Kalau kamar biasa Bukan tempat yang tadi Kalau kamar biasa Terluang biasa Kata nabi ucapkan salam Ketika anda mengucapkan Assalamualaikum Maka setan akan berkata pada kawannya Kita tidak punya tempat menetap disini Ibu pernah gak malah-malah Merasakan kegelisahan Kadang mimpi gak enak Kadang perasaan gunda Itu setan bermain disitu Setan Tapi kalau ibu ucapkan Assalamualaikum Maka dia akan berkata pada kawannya Kita tidak punya tempat menetap disini Kita keluar Jadi tolong biasakan ya Masuk kamar Assalamualaikum Ruangan Assalamualaikum Ucapkan Saya ulang Saya ulang dengan tegas Ibu masuk kemanapun Biar Ini gak terlalu aneh sebetulnya Ibu masuk ucapkan Assalamualaikum Tidak dijawab Normal Dijawab Ya Alhamdulillah Waalaikumsalam Tolong Tolong biasakan ya Itu kebaikan Tolong biasakan Saya mengajarkan juga pada anak saya Anak saya yang kecil Dua tahun saya ajarkan Kak Ini disini banyak setan Di kamar ada setan Namanya Dasim Kakak masuk Ucapkan Assalamualaikum Dan anak ini praktekkan Begitu dia buka Saya sampai terkawat Terpinggal-pinggal Begitu dia buka Dia katakan Assalamualaikum Dasim